Aku dapetkan ini, strawberry jumbo ini ya Eh, besar banget, udah aku cuci ya, jadi basah Dan ini yang aku penasaran banget, belum makan, pernah makan seumur hidup aku Ini namanya Tromelow, katanya ya Dan ini buah pir yang termahal dari banyak buah pir ya, macam-macam buah pir Dan ini yang termahal Masih bermarkannya di sub Hai, pemirsa, berjumpa lagi bersama saya, Ana Enz Welcome back to my YouTube channel Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pemirsa, di konten kali ini sesuai judul Saya mau ajak kalian semua hunting berburu buah sultan, oke Konon katanya buah mahal itu buahnya sultan Oke, pemirsa, gak pake lama, kita cus ke supermarket Berburu hunting buah sultan yang ada di New Zealand ya Di supermarket New Zealand, gak pake lama Kita berangkat, cus! Kita berangkat ya teman-teman Dan Bang Mugitu sudah menunggu Dan saya pake keginian sekarang karena dingin ya Dingin sekali Jadi saya pake anget-anget Kita lanjut pemirsa Kita menuju supermarket ya teman-teman Sebentar lagi juga sampai Nah supermarketnya disitu teman-teman ya Disitu, disana Ini buah-buahan Pir-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri Hai ini bermacam-macam fear ya teman-teman tapi harganya beda-beda kucingku ya kucing cereng dan ini hasilnya dari hunting supermarket buah sultan ya temen-temen disini ada strawberry jumbo ada pir ada cermelo dan ini buah mahal dan yang cermelo ini aku belum pernah makan dan kita review aja rasanya gimana Oke teman-teman akhirnya udah sampai rumah dan ini yang aku dapatkan dari supermarket yang harganya mahal sementara ini ya karena enggak musim cherry biasanya jadi lebih mahal ya enggak ada ternyata temen-temen jadi aku dapatkan ini strawberry jumbo ini ya eh besar banget udah aku cuci ya jadi basah dan ini yang aku penasaran banget belum makan pernah makan seumur hidup aku ini namanya turamelo katanya ya dan ini buah pir yang termahal dari banyak buah pir ya macam-macam buah pir dan ini yang termahal tadi 5 dolar 99 seperti 50.000 ya teman-teman 50.000 Oke kita review rasanya kalau stroberi sih pernah makan tapi yang jumbo seperti ini belum pernah ya jadi lihat teman-teman berapa besarnya besar banget stroberi ini dan ini turamelo nya aku mau makan ya katanya terremelo ini makannya pakai sugar ya teman-teman pakai gula dibelah disendokin gitu taburin gula sendok terus dimakan Oke aku mau review stroberi yang jumbo ini ya teman-teman rasanya gimana sih Apakah sepertinya layaknya biasanya kita coba bismillah ini tadi harganya juga lima dolar lima sembilan sembilan ya jadi sekitar 50.000 dan isinya itu satu dua tiga empat lima enam tujuh teman-teman tujuh itu harganya lima puluh ribu rupiah jadi enak agak crunchy-crunchy gitu ya teman-teman maksudnya yang keras keras kernyus kernyus gitu bukan yang soft gitu ya bukan yang manisnya enggak teman-teman teman-teman enak ya teman-teman enak teman-teman kriuk-kriuk gitu dan ini buah pairnya aku sekarang mau review buah pairnya ya teman-teman habis itu buah ini ini ada caranya untuk makan dia aku penasaran soalnya aku belum pernah makan oke teman-teman kita review yang ini dan sekarang kita makan ini udah dicuci ya teman-teman review buah pair ini kok keras ya rasanya seperti apa sih buah mahal, ini harganya juga tadi sekitar 60 ribu ya 60 ribu teman-teman buah pairnya, tadi banyak macam-macam pair, tapi ini yang lebih mahal aku comot aja karena reviewnya tentang buah sultan yang mahal sama aja sama pair yang lain-lainnya tapi gak tau kenapa yang lebih mahal oke jadi pair ini tuh sama dengan yang lain-lain, cuman lebih manis ya teman-teman lebih manis lebih crunchy kru-kru gitu seger banget enak itu aku lebih suka ini ini manis tapi biasa ya pirka gitu sekarang tuh yang coba yang ini teman-teman namunnya trunomelo kalau Indonesia gak tau buah apa ya kayak buah ini kayak pinang ya tau gak pinang jambe jambe itu pinang itu loh tapi ini empuk gitu ya soft gitu aku penasaran ini belum pernah makan seumur-umur ya jadi kayak gini teman-teman jadi katanya kalau makan tadi om bule bilang dibelah makannya pakai gula nah dibelah gini sebentar teman-teman isinya tuh kayak oh seperti ini kayak buah kiwi begitu teman-teman bentar ya nah seperti ini seperti ini kayak buah kiwi taromelo tapi kayak buah kiwi tapi tomat lebih ke tomat it's like tomato honey katanya pakai sugar gini ya makannya nah aku ada disini ada sugar udah aku siapin of course nah ini kayak tomat teman-teman jadi katanya kecut banget kita coba ya aku seumur-umur belum pernah makan sih bismillahirrahmanirrahim rasanya persis manggis enggak enggak kok kalau kecut rasanya lebih ke manggis gitu oh ya enak juga lebih kayak rasa manggis tapi dalamnya kayak ada bijinya bijinya itu empuk juga seperti ini teman-teman ya kelihatan tengah seperti ini seperti ini enak enak kok pantasan mahal ini yang termahal tadi ya kayaknya kalau gak salah 6 dolar berapa gitu enak enak kok enggak kecut kok kata dia kecut makannya harus pakai pakai apa namanya gula kayak gitu ya teman-teman enak enak merah jangan bijinya itu untuk kayak kenyel kenyel gitu bijinya kayak ini kenyel kenyel lucu ya aku belum pernah makan ini jadi kadetika sokelah belum belum pernah makan tapi rasanya kayak aneh gitu ya kayak manggis kayak ada kecut-kecutnya terus bijinya itu ada kayak kenyel-kenyel gitu oke teman-teman nah tadi ini udah aku review semua ya jadi bagaimana rasanya udah aku kasih tau semuanya tapi yang menurut aku paling manis itu ini tapi yang paling aku suka adalah ini strawberry jumbo ya teman-teman strawberry jumbo gede banget teman-teman ya gede banget masih ada yang gede lagi ini nah seperti gini teman-teman nah seperti ini gede banget gede banget banyak yang gede ini nah ini apalagi sampai merah kayak gitu ya sampai merah kayak gitu gede banget nah aku mau makan yang ini disini belum musimnya ya teman-teman biasanya sih ada panenan gitu kita bisa masuk tapi bayar terus manen sepuasnya kayak gitu tapi bayar tapi kalau winter gini gak ada teman-teman soalnya dia numbuhnya di musim panas kayak gitu ya kalau di tempat yang agak tropis gitu dia numbuh gitu kalau yang musim dingin kayak gini gak ada sama sekali gitu ya oke i'm not bad i'm not bad i'm not bad i'm not bad ini adalah gimana ya mau ngungkapin itu gak bisa saking enaknya temen-temennya gak terlalu manis aku soalnya gak suka yang terlalu sangat manis ini besar ini besar banget jadi harganya tadi ini kira-kira 70 ribu dan ini sekitar 50 ribu dan stroberinya berapa tadi ya do you remember how much my strawberry 50 ribu dolar stroberinya isi 6 kalau gak 7 ya teman-teman nah itu oke 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 nah oke pemerintah tadi buah sultanya buah mahal buah sultan ini udah aku review rasanya bagaimana sudah aku kasih tau semuanya bagaimana rasanya cermelo dan stroberi dan pir ini ya buah sultanya jadi sekian dari saya yang sudah mengikuti Ana selalu saya ucapkan terima kasih yang belum subscribe subscribe silahkan subscribe bagi yang belum silahkan subscribe ya oke pemerintah saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati